Yang berani merantau kemanapun di Indonesia ini itu cuma, ya orang pasti ingetnya cuma orang Padang ya. Restoran Padang ada dimana-mana gitu. Jadi gue pikir kalau gue bikin, dan juga konsep bahasa Melayu itu kan sebenarnya dari Padang gitu. Ya kan? Gua bisa punya banyak temen karena Hip-Hop di Jakarta. Gua bisa kenal sama Ferry, sama John, sama Andrew, sama Budi. Itu karena kita semua sama punya kesukaan dengan Hip-Hop. Dan satu yang gua lihat ya, Hip-Hop itu no snow boundary. Kita ada yang Cina demen Hip-Hop, kayak MD. Kayak ada yang satu lagi yang Gongsi Facay itu ya, gue lupa. Udah fuse, ya. Ada yang orang Maluku, orang Ambon. Semuanya nyampur gitu loh. Gak ada perbedaan. Sampai yang namanya beda agama itu pun juga gak jadi masalah. Gua lebih seneng Hip-Hop kayak jaman dulu deh. Kayak jaman-jamannya. Kalau lokal tuh ibaratnya kayak P-Squad. Atau beberapa anak-anak Jogja, anak-anak Bandung yang gue lupa sih. Banyak banget yang bagus menurut gue. Kita harus angkat kubur nih, sampai ke permukaan. Sampai ke live flow Jakarta dulu deh. Kalau mau sampai ke luar Jakarta, setidaknya kita grab di buatannya sampai terus. Dan momen pertama kita main di ground zero. Itu kayak kita merasa, oh well, this is it. Kita puncak untuk perjuangan akhirnya. Kita udah nyampe what's next. Itu belum kepikiran. Sampai akhirnya kita live flow aja. 2004, temu si Lumba-Lumba. Oh iya, oh iya, Monarsis nih. 16 Agustus, album Fade to Black and Wodan Prakoso, album title Respect. So, PMG Indonesia. Cuih. Jangan musiknya sekarang, jangan ngomong Hip-Hop. Hampir rata-rata semua musik yang sedang trend sekarang itu balik lagi ke jaman-jaman dulu. LMAO, itu jaman-jaman dulu pangki, disco, berkembang. Sekarang bakalan naik lagi di capur sama Hip-Hop. Jadi Hip-Hop dulu muncul di jaman garasi gitu di cafe-cafe kecil. Atau di gang-gang. Sekarang kayaknya harus balik lagi ke sana. Monsepnya gak bisa major. Hip-Hop gak bisa lebih besar dari sebuah indol. Sejujurnya, Doys tuh ngeluarin album tahun berapa ya? 2000 kalau gak bisa, 2001 lupa lagi. Pokoknya sebelum gue lah, sebelum gue. Di situ sejujurnya, album Hip-Hop lokal yang mempengaruhi kenapa kita harus cepat-cepat bikin album pas saat itu, sebenarnya itu album Doys. Karena buat saya pas jaman itu, album Doys itu album Hip-Hop terbaik pas sampai tahun segitu. Pas tahun segitu tuh album Doys itu album Hip-Hop terbaik. Kalau gue bilang ya, sama album Hip-Hop yang bukan kompilasi. Kalau bukan kompilasi waktu itu udah banyak ya. Wis ya? Kompilasi udah banyak. Kawan-kawan tahun segitu juga kan? Iya tahun segitu juga banyak lah ada pesta rap pada apa ya. Tapi kalau album Hip-Hop, yang benar-benar Hip-Hop, selain Iwake, gue pikir Doys lebih bagus albumnya dari Iwake. Buat gue. Apa namanya, gak se-minor untuk ukuran Indonesia kali ya. Karena memang, ya mungkin disana asalnya dan kalau lo tau, ya di Amerika sendiri juga Hip-Hop itu sebenarnya lahir dari, kalau boleh gue bilang ya, dari budaya crack juga, dari budaya kokain gitu. Artinya mereka juga funding Hip-Hop itu dari penjualan kokain. Nah itu yang sampai sekarang itu sangat susah sekali gitu loh. Untuk menjadi rapper di negara ini, di Indonesia, membalanskan kehidupan pribadi dan kehidupan sebagai rapper. Kecuali kalau di Amerika, mau jualan narkoba, mau itu tapi kan larinya ke kriminal. Jadi jamannya gue mulai nge-rap, umur 15 tahun, sampai sekarang gitu loh. Walaupun gue udah gak ada di scene ini lagi, gak ngelakuin, gue bukan praktisi, tapi gue ngeliatnya masih minor sih, masih jadi minoritas gitu. Kayak kalau boleh minjem bahasanya Iwake, dulu dia sering bilang rap atau Hip-Hop itu cuma, zaman dulu ya, cuma sempalan kayak, cuma sekedar 16 bar di dalam lagu pop gitu. Buat pemanis aja. Sekarang kalau gue ngeliat, gak terlalu banyak perubahannya ya, masih ya seputar disitu aja lah. Gak ini, belum-belum jadi mayoritas lah disini. Hip-Hop di Indonesia masih underground ya, gak mainstream. Untungannya masih, kalau ngeliat dari potongan Way itu dia potongan kecil lah, funding-nya. Segment lain seperti, pop, dumbbell, rock, masih ada apa-apa, nah jadi, cuman kalau kita liat perkembangan ya, Hip-Hop ini semakin baik, semakin bagus, dan semakin kualitas ya. Aku suka G-Funk, aku suka suara G-Funk, mungkin Gary kali ya, Sakala ya. Aku pengen-pengen liat like, dia balik lagi, doing his stuff, like zaman dulu ya. Dia nanti Indonesia dengar musikku, kan kubuktikanlah, bahwa ini hidupku, kan kurai semua mimpi-mimpiku, percayalah kan kurai sesuatu. Hip-Hop mah, bukan hasilkan uang, ku akan selalu, anakmu kan menang. Gua tuh terlalu, jadi hakim yang keras untuk diri gua sendiri gitu, jadi setiap gua nulis lagu. Bukan, bukan, gua udah dipagrin sama, apa, komersialitas, psikoji atau, sel-ID gitu ya. U-A-K ini gua dengerin, setelah, setelah Pesta Rap sih kalau bilang. Jadi gua dengerin Pesta Rap dulu, gua udah tau U-A-K. Tapi yang pertama nyantung tuh Pesta Rap, kelar Pesta Rap, baru gua tau, oh U-A-K. Ternyata dia, ini sebelum nih, sebelum Pesta Rap gitu. Dan yang paling nyantung waktu itu, lagunya nombok dong, itu lagu rap lokal, pertama yang gua apal dan gua bawain. Dan gua masih nyimpen lirik-lirik anak-anak yang pada saat itu, termasuk Igor yang waktu, Igor Saekoji yang pada saat itu debutnya dia muncul, sak, pertama kali. Itu liriknya gua masih nyimpen dan akhirnya gua kasih ke Igor. Nah, gimana waktu pas lu mau naik panggung, yang lu rasakan apa? Wah, itu kan, karena yang lain kayaknya yang tiap kali maju, ada temennya gitu ya. Jadi, jadi, buat gua baru liat bahwa, oh dulu, kalau ada yang panggung, bisa ada temennya, enak tuh diramein. Nah, gua gak ada yang gua kenal gitu, gak ada yang, gua out of the blue tiba-tiba datang, main nge-rap aja gitu. Eh, buat audience, this is my damn, first time to be on stage. So, please don't be too hard on me, because I'm new in here, so... Eh, my song, lagu gua tuh pendek banget, karena gua baru ikut bomba ini, baru daftar 2 hari yang lalu tuh. Baru gue nanti buat ikut bomba ini, jadi pendek abis, dan begini gak terlalu bagus. Oke, mixer, hit it. Aha, teko jeans, set the house door, come on, open up your heels, check this. Eyo, bangsan, bisa gila gua di sini, terlalu berat, cuma bikin sakit hati. Hahaha, soalnya kan di pantai harus pake tank top. Zaman dulu kayaknya tank top tuh udah berhala banget gitu ya, gak boleh. Yang ada, gua dimarah-marahin, kamu ngapain sih, jadi gua tuh bikin klip tuh kayak sengsara banget hari itu. Hahaha, kayaknya lu udah gak tau deh. Terus, yaudah, waktu itu sih gua gak tau bakal mau gimana-gimana, dan gua juga gak terlalu ngerasain efeknya, karena memang kan gua di situ backing aja gitu kan. Cuman paling gak gua pertama kali tau, Titi Kamal, terus sama si Meisha, Itu pertama kali meletek di TV tuh di klipnya Yuwake, gitu. Festa mulai meriah, meriah dimana-mana, karena semua orang sedang bergembira merayakan apapun Untuk mengisi malam indah ini, musik-musik mulai berisik, mengusik-kusik, mengajak kita untuk segera bergoyang Malam indah, malam indah itu gua bikin 95, itu gua bikin, gara-gara, ya apa gimana, maksudnya Black Humo. Liriknya keras terus lah, tapi gua bikinnya coba-coba gitu, wah, coba-coba, ternyata gua ngomong sama Adoi, Oh, ngapain tuh kayak begini, maksudnya Black Humo begini, gak ada, yaudah, akhirnya iseng-iseng aja tuh bikin, bikin malam indah tadinya. Tiba-tiba, Iwa suka, oh yaudah lah, gak apa-apa lah, buat Iwa, kita bantulah, yang penting hiphop tetep maju, tetep ada, tetep eksis lah, gitu aja. Enggak, enggak melulu, enggak melulu akhirnya, aku mengatakan hiphop seperti itu, tapi gua juga harus melakukan sesuatu yang memang, hiphop ini jangan sampai terjelas sama jamannya sendiri. Kupuko Rata, tu tampik si belaka Kupuko Rata, tu tampik si belaka Kupuko Rata, tu tampik si belaka WOOOOO